bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam merah menggoda dan salam satu media kembali lagi ya dengan saya di channelnya Herdi Santo dan sebelumnya saya berharap semoga kabar reka-rekan semua kabar subscriberku semua selalu sehat walafiat dan selalu lancar rezeki nya Alhamdulillah saya benar-benar bersyukur sekali ya tentunya bisa berbagi pengalaman lagi untuk reka-rekan semua untuk subscriberku semua karena pada kesempatan kali ini kabar gembira lagi tentunya yaitu yang datang dari pas pertama kali datangnya dari ternak cacing sutra dengan media sepon tanpa aliran air yang sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya sekitar tiga hari yang lalu lah atau dua hari yang lalu mungkin jadi disini saya itu akan memperlihatkan atau memperkenalkan kulidaya cacing sutra atau ternak cacing sutra yang ada di media sepon tanpa aliran air kabar gembiranya dapat bonus kutu air Alhamdulillah oke mari kita lihat ya ini mungkin yang sudah tahu yang sudah lihat pertama kali saya mulai ternak niatnya cacing sutra tapi malah banyak kutu air bahkan kemarin saya sempat panen ya panen itu saya pisah-pisahkan saya pisahkan ke nampan ini dan Alhamdulillah sudah mulai banyak lagi nih kutu airnya tuh ya kan sudah banyak kembali ini kutu airnya nih saya yakin ini tiga hari kedepan ini kutu air akan akan penuh kayaknya nih dan ini masih tetap terus produksi kutu airnya tuh masih terus beranak-beranak coba diperhatikan ya Oh banyak sekali kutu airnya menggoda nih sangat menggoda kutu airnya dan cacing sutra ini umur 11 hari cacing sutra ini umur 11 hari masih tetap bertahan hidup tuh bagus-bagus sehat-sehat pergerakannya agresif bahkan ini lagi makan tuh nah ini ada anaknya cacing sutra tuh yang yang di ini yang dibatang ya kecil-kecil tuh ini kutu airnya waduh merah mengapa kutu airnya menggoda ya tuh ini enggak habis-habis saya pisahkan kenampan ini ya kenampan ini tuh lalu saya juga bukan hanya disini saja saya pisahkan bahkan tuh saya pisahkan kenampan-nampan yang yang lain bahkan ke akuarium tuh sana tuh udah banyak dan dan ini juga sama tuh ya ini juga sama tuh kutu air banyak sekali ternyata mudah juga ya kutu air yang awalnya saya hanya niat untuk ingin hanya niat ingin tahu saja bahwa cacing sutra ini bisa bertahan hidup ditanpahalan air dengan media busa kenyataannya cacing juga malah tetap hidup dan mulai berkembang walaupun hanya sedikit lah tapi setidaknya kita bisa tahu bahwa cacing sutra ini mereka itu walaupun tanpa airan air dia bisa menghasilkan oksigen dengan cara menggerakkan ekornya yang melambai-lambai tuh itu cacing sutra ini dia menghasilkan oksigen dengan cara menggerakkan ekornya Oke ini kutu airnya masih terus lanjut ya terus berkembang biak setiap hari ini kayaknya bisa dipanen Hai dan ini ya Hai karena kemarin saya penasaran yang yang katanya kebanyakan sih kata orang-orang kan kalau ternak atau atau kalau kultur kutu air ini harus ada starter Hai kan awalnya saya ini tanpa starter set enggak enggak sengaja gitu kan saya niatnya hanya cacing sutra tapi malah banyak kutu air yang tumbuh dan ini saya uji coba kembali bener enggak gitu kan bener enggak ini akan tumbuh kutu air tapi kabar gembiranya saya sudah melihat beberapa ekor kutu air ya tuh melihat beberapa ekor kutu air sudah mulai tumbuh nih sudah mulai tumbuh walaupun hanya saya yang apa yang yang saya hitung baru 10 kutu air ini umurnya sudah tiga hari dan tetap saya kasih cacing ya karena penasaran juga gitu dan ini tanpa cacing tanpa cacing ini yang ini pakai cacing Hai jadi aku apa ingin tahu jawabannya tuh nanti eh seperti apa apakah pakai cacing dan tanpa cacing ini ini sama pertumbuhannya atau malah lebih bagus salah satunya Oke dan ini saya tanpa starter kembali ini saya coba dan saya lihat baru beberapa ada kutu air yang yang tumbuh nih seperti contoh nih ya tuh Hai ini ada pergerakan kutu air saya sih hitung cuman baru dapat 10 hitungnya tuh nggak tahu besok atau lusa atau eh berapa hari kemudian ini akan tumbuh banyak atau tidak karena yang awalnya ini saya hanya cacing saja ini sudah berumur 11 hari kutu air sudah benar-benar banyak sekali dan bahkan saya sudah memisahkan kutu airnya ke kenampan yang baru tuh di sana Oke kita lihat ya Hai dan ini yang saya dua hari yang lalu nih saya pisahkan ke sini nih ke akuarium tuh Hai banyak juga ini sudah mulai banyak ya dan ini juga sama sudah mulai banyak tuh oke nah banyak tuh oke dan ini juga sama tuh kita bisa lihat dari luar kita bisa lihat dari luar ini Oh oke kita lihat yang ini nih ini juga sama ya dua hari yang lalu saya simpan tuh saya memanfaatkan nampan yang bekas cacing terus ini nampan yang yang baru ya dan Alhamdulillah ini sudah mulai banyak juga sih baru dua hari aja sudah mulai beranak oke dari satu nampan ini tanpa disengaja dari satu nampan saya pisahkan menjadi berapa tuh udah banyak 12345678 910 112 12 di 13 tempat tuh Alhamdulillah dan ini biangnya ini biangnya awalnya ini ini tetap masih cacing banyak tuh wuih mantap sekali ya menggoda sekali tidak hanya cacing bertahan hidup tapi kita bisa dapet kutu air secara grafis Hai Oke silahkan komen di bagian kolom paling bawah dan silahkan disimak baik-baik ya Hai cukup sekian semoga terinspirasi rekan-rekan semua subscriber ku semua dulu duruku semua Hai terus apa yang telah saya berikan dan salam satu media salam enak menggoda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semakin mantap